Untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19, tentara dan polisi di Kota Waringin Timur bekerjasama melakukan penyuluhan. Pentingnya melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas kepada warga. Menggunakan kendaraan roda dua, anggota Babinsa dan Babinkam Tipmas mendatangi berbagai tempat keramaian, seperti pasar, kawasan pemukiman, dan tempat keramaian lainnya. Dengan pengeras suara, petugas meminta warga disiplin menggunakan masker, sering mencuci tangan, serta selalu menjaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Dalam kegiatan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah warga yang tidak menggunakan masker. Setelah diberikan pemahaman pentingnya menggunakan masker, petugas memberikan masker seraya mengingatkan mereka untuk selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Maskernya dipakai apa ya? Pakai masker tadi kenapa, Pak? Ada aja masker. Kenapa yang tersaruan, Pak? Pas makan itu saya langsung berangkat. Ini kan Pak pakai motor ini. Kenapa nggak dipakai tadi, Pak, maskernya, Pak? Iya, buru-buru lah. Sementara itu, Kepala Satuan Bin Mas Polresko Tawaringin Timur, Inspektur 1 Guntur, mengatakan, karena semakin hari tingkat penyebaran COVID-19 semakin tinggi, maka pihaknya terus mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan penertiban 3M, yaitu pemakaian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker dan bagi masyarakat yang tidak memiliki masker, maka akan dibelikan masker sebagai pembinaan terhadap masyarakat, intinya supaya masyarakat sadar untuk menggunakan masker. kemudian menekankan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, antara 1 meter sampai 2 meter, yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di samping itu juga harus mencuci tangan, sesering mungkin mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir. Kegiatan rutin gabungan TNI dan Polri ini akan terus dilakukan hingga kasus penyebaran COVID-19 di Kota Waringin Timur semakin menurun, sehingga aktivitas kehidupan bisa kembali berjalan normal. Mas Hudbadaruddin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.